Hai Senama Lovers, selamat datang kembali di Youtube channel aku. Semoga Senama Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Stand By Me. Film yang dirilis di tahun 2018 ini disutradari oleh Bang Soo In dan dibintangi beberapa artis pendukung. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang kakek dalam mengasuh kedua cucunya yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Tapi permasalahan muncul ketika sang kakek ini difonis menderita kanker paru-paru Stadium 4. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Senama Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Jadi aku sangat merekomendasikan kepada Senama Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang berbicara di hadapan kakeknya. Anak ini bernama Kim Do-go. Dengan begitu bangganya, ia menariakan arti nama yang diberikan oleh kakaknya tersebut. Sang kakek yang bernama Kim Ho-k Soo ini sangat ingin cucu laki-lakinya ini menjadi seorang presiden Korea. Oleh karena itu, dari kecil ia mendidik Kim Do-go dengan ilmu kedisiplinan dan juga berlatih berbicara dengan tegas. Meskipun sebenarnya impiannya tak ingin menjadi presiden, tapi karena ia sangat sayang dan menghargai kakeknya, maka dengan sangat terpaksa, bocah laki-laki yang berumur 7 tahun ini selalu berlatih setiap hari demi menyenangkan hati kakeknya. Kim Do-go juga memiliki adik perempuan berumur 5 tahun yang bernama Kim Do-hae. Mereka berdua tinggal di sebuah pedesaan bersama kakeknya. Ayah mereka yang bernama Kim Sun-bok telah meninggal karena kecelakaan, sedangkan sang ibu diusir oleh kakeknya karena ketahuan membawa kabur uang asuransi suaminya yang seharusnya dipakai untuk biaya hidup anak-anaknya. Dan demi menghidupi kedua cucunya, sang kakek bekerja membanting tulang sebagai tukang cuci alat pemanggang. Ia menawarkan jasanya dari satu restoran ke restoran yang lain dengan upah yang sangat minim. Kim Do-go memiliki sifat yang jauh berbeda dengan adiknya. Ia mulai membandingkan kehidupannya dengan teman-temannya. Mulai dari mainan mahal, makan daging, dan ia juga ingin pergi sekolah dengan diantar oleh orang tuanya. Sebenarnya keinginan itu adalah hal yang biasa mengingat usia Do-go yang masih anak-anak. Akan tetapi, dilihat dari pekerjaan kakeknya yang sudah tua, hal itu jelas tak biasa, sedangkan untuk beli makan mereka bertiga saja terkadang tak cukup, apalagi untuk beli mainan. Dan hari itu, setelah selesai bekerja mencuci alat pemanggang, kakek Kim berniat membelikan mainan untuk Do-go, karena ia sudah berjanji dengan cucu laki-lakinya tersebut. Akan tetapi, karena uangnya tak cukup untuk membelinya, akhirnya sang kakek pulang dengan hanya membeli makanan ringan saja. Tentu saja, De-go menjadi kecewa dan marah kepada kakeknya. Padahal hari itu, ia sudah mengorbankan waktu bermainnya demi menggantikan posisi kakeknya untuk menemani adiknya mengikuti kegiatan sekolah. Akhirnya, sang kakek berjanji ia akan bekerja lebih keras lagi dan akan membelikan mainan untuk Do-go sebelum sekolah dimulai. De-go merasa senang sekali dan tak membenci kakeknya lagi. Dan tiba-tiba, berita tak mengenakan harus diterima kakek Kim. Seorang dokter yang bernama Jungho mengatakan kalau kakek Kim menderita kanker paru-paru stadium 4 dan harus segera dioperasi. Akan tetapi, kakek Kim menolak karena ia tak memiliki cukup biaya untuk kooperasi. Lagi pula, usianya sudah tak memungkinkan lagi untuknya menjalani operasi tersebut. Tentu saja, hal ini membuat kakek Kim menjadi sangat sedih. Ia lebih memikirkan bagaimana nasib cucu-cucunya kelak jika ia meninggal. Sementara itu, karena terus-terusan mendapat ejekan dari teman-temannya yang mengatakan kalau ibunya yang telah membunuh ayahnya dan membawa kabur uang ayahnya, hal itu tentu saja membuat Dugo tak terima. Ia berkelahi dan menghajar temannya itu karena sebagai anak tertua sudah tugasnya membela kehormatan keluarganya. Dan karena hal itu, ia menjadi teringat akan ibunya. Teringat akan masa-masa indah sebelum ibunya pergi meninggalkan mereka. Dugo kemudian menanyakan kebenaran berita itu kepada kakeknya. Mendengar pertanyaan Dugo, kakek Kim merasa semakin bersalah karena telah mengusir ibu mereka. Ada saja waktu itu ia tak mengusir menantunya, maka cucu-cucunya tak akan diindah seperti itu. Dan karena merasa sakit hati telah diajar oleh Dugo, temannya berusaha memfitnah Dugo dengan menaruh mainannya di laci milik Dugo dan menunduh Dugo telah mencuri. Tentu saja hal ini membuat Dugo harus dihukum oleh gurunya dan memanggil kakeknya ke sekolah. Kakek Kim menjadi marah dan malu dengan apa yang telah dilakukan oleh Dugo. Padahal selama ini, ia tak pernah mengajari cucunya itu untuk mencuri meskipun hidup mereka dalam kemiskinan. Dugo sudah berusaha menjelaskan kepada kakeknya kalau ia tak melakukan perbuatan itu tapi kakeknya tak mau mendengarkan. Kakek Kim kemudian menghukum cucunya dengan memukuli kaki Dugo. Dan akhirnya, karena tak tega dan dihantui perasaan bersalah setelah melihat Dugo dibukuli oleh kakeknya, temannya kemudian meminta maaf kepada Dugo dan meminta Dugo untuk menghukumnya. Tapi Dugo sudah melupakan kejadian itu dan memaafkan temannya tersebut. Kejadian miris juga terjadi pada malam itu. Karena kelaparan, Doge memakan robekan lantai kamarnya. Beruntung, kakek Kim yang terbangun dari tidurnya mengetahui dan segera menghentikan Doge. Dan hari itu, seperti biasa, kakek Kim pergi ke kota untuk bekerja. Sehingga tugas menjaga Doge diserahkan kepada Dugo. Ketika teman-temannya datang untuk mengajaknya bermain, sebenarnya Dugo sudah menolak. Akan tetapi, setelah teman-temannya memaksa, akhirnya ia mengunci pintu kamar adiknya dengan menggunakan sendok dan meninggalkan adiknya yang sedang tertidur. Dan beberapa saat kemudian, ketika kakek Kim pulang dari bekerja, ia mendapati anjingnya menggonggong seakan-akan ingin memberitahukan sesuatu kepada tuannya. Kakek Kim lalu memanggil-manggil cucunya, tapi tak ada jawaban. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci. Perasanya mulai tak enak. Ia lalu membuka pintu dan mendapati Doge dalam keadaan kejang-kejang dan mulutnya penuh dengan mutan. Ia segera membawa Doge ke rumah sakit dan beruntung Doge berhasil diselamatkan. Dokter Jung-woo lalu menjelaskan kepada kakek Kim kalau Doge menderita suatu penyakit kelainan keterlambatan cara berpikir. Doge yang berusia 5 tahun, tapi berbicara dan berkelakuan seperti anak usia 3 tahun. Ia seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan penuh serta mendapatkan makanan yang bergisi. Mendengar hal itu, kakek Kim menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini tak menjaga Doge dengan baik dan tak bisa memberi makanan enak untuk cucu-cucunya. Dokter Jung-woo juga berkata kalau yang dibutuhkan Doge saat ini adalah sosok seorang ibu. Dan atas kejadian yang menimpa Doge itu, kakek Kim marah dan menyalahkan Doku yang telah lalai menjaga adiknya. Tapi bukannya meminta maaf, Doku justru membentak-bentak kakeknya. Doku menyalahkan kakeknya atas apa yang telah Doku dan Doge alami. Karena kakeknya, ibunya telah meninggalkan mereka dan membuatnya menjadi bahan ejekan teman-temannya. Ia meminta kakeknya untuk membawa pulang kembali ibunya dan berkata tak mau tinggal lagi bersama kakeknya. Doku lalu pergi meninggalkan kakek Kim. Dan pada malam harinya, Doku belum juga pulang. Kakek Kim menjadi khawatir karena Doku pergi dalam kondisi belum makan. Di samping itu, hujan juga turun dengan lebatnya. Bersama warga dan teman-temannya, ia kemudian mencari Doku. Tapi Doku tak juga ditemukan. Doku yang sedang bersembunyi di kandang sapi milik tetangganya sebenarnya mendengar ketika ada pengumuman yang mencarinya. Tapi, ia pura-pura tak mendengar. Dan karena tak tahan menahan lapar, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Tak berselang lama, kakek Kim dan beberapa warga juga mendatangi kantor polisi. Mereka berniat untuk melaporkan hilangnya Doku kepada polisi. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Doku berada di sana. Kakek Kim lalu meminta maaf dan berjanji kepada Doku akan segera mencari ibunya dan mengajaknya pulang kembali. Kesokan harinya, kakek Kim menemui salah satu sahabat menantunya itu. Ia menanyakan keberadaan menantunya yang bernama Vanessa. Dan ternyata, sudah lama mereka tak berhubungan. Tapi, Vanessa pernah mengirimkan surat kepadanya dan surat itu berhasil dari Indonesia. Vanessa memang orang Indonesia yang merantau di Korea dan menikah dengan Sumbang. Kakek Kim kemudian pergi ke Biro Tour untuk menanyakan biaya pulang pergi ke Indonesia. Tapi, karena biayanya terlalu mahal dan ia tak memiliki cukup uang, akhirnya kakek Kim nekat datang ke kantor asuransi. Ia sadar, hidupnya tak akan lama lagi dan ia ingin meminta uang asuransi kematiannya terlebih dahulu untuk biaya ke Indonesia. Dan sudah pasti, biaya asuransi menolaknya dan mengusir kakek Kim. Tak berhenti sampai di sana, kakek Kim pergi menemui dokter Jungu. Dengan maksud ingin meminjam uang untuk biaya ke Indonesia dengan jaminan uang asuransi kematiannya. Dokter Jungu juga menemani kakek Kim untuk mencarikan orang tua asu untuk cucu-cucunya agar selama ia pergi ke Indonesia, cucunya ada yang merawatnya. Tentu saja, dengan perjanjian, kalau ibunya kembali, maka Dogo dan Dogi akan diambil kembali. Dan, dengan berbekal alamat yang diberikan oleh temannya Vanessa, pergilah kakek Kim ke Indonesia. Ini pengalaman pertamanya pergi ke Indonesia. Dengan keyakinan dan janji yang ia ucapkan kepada Don Gu. Kakek Kim percaya akan menemukan Vanessa di rumah ibunya. Dan akhirnya, sampailah kakek Kim di rumah Vanessa di kawasan Renteng Agung, Jakarta Selatan. Dan kebetulan yang membukakan pintu adalah ibunya Vanessa. Akan tetapi, ia tak menemukan Vanessa di sana. Dari ibunya, kakek Kim jadi mengerti kenapa Vanessa sampai mencuri uang suaminya. Ternyata, ia menggunakan uang tersebut untuk biaya operasi transpalasi tulang sum-sum untuk anaknya yang bernama Angela. Memang sebelum menikah dengan Sunbok, ternyata Vanessa telah memiliki seorang anak perempuan dan menitipkan anak itu kepada ibunya. Untuk menghidupi anaknya, ia bekerja dan merantau ke Korea. Dan di sana, ia menikah dengan Sunbok dan menetap di Korea. Dan ibunya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakek Kim yang telah menyelamatkan Angela. Mendengar itu, kakek Kim menjadi sedih dan menyesal telah menuduh Vanessa yang tidak-tidak. Ibu Vanessa kemudian memberikan alamat Vanessa di Korea. Dan keesokan harinya, karena tak menemukan Vanessa di Indonesia, akhirnya kakek Kim memutuskan untuk segera kembali ke Korea. Karena tak mau mengganggu ibu Vanessa yang sedang tidur, kakek Kim pun pamit pergi. Tapi ketika ia baru keluar dari rumah, tiba-tiba Angela berlari menghentikan kakek Kim. Ia memberikan sebuah gambar dan mencium tangan kakek Kim. Angela juga memeluk kakek Kim sambil mengucapkan terima kasih. Setelah sampai di Korea, karena kecapean dan kondisi tubuhnya sudah tak kuat lagi, akhirnya kakek Kim jatuh pingsan. Bersama kedua orang tua asunya, Duko dan Duk Hye segera menemui kakeknya di rumah sakit. Duko meminta maaf kepada kakeknya dan menyesal atas apa yang ia lakukan selama ini kepada kakeknya. Memang bersama orang tua asunya sekarang, ia bisa makan daging, bisa membeli mainan mahal, tapi ia sadar bahwa tak ada hal yang lebih menyenangkan selain bermain dengan kakeknya. Dan ketika Duko mengambil jaket milik kakeknya, tiba-tiba amplop yang berisi alamat ibunya terjatuh. Di depan foto ayahnya, Duko menceritakan semua yang terjadi dengannya. Ia ingin agar ayahnya membantunya untuk mencari ibunya agar mereka bisa berkumpul kembali. Dan tiba-tiba saja, seekor kupu-kupu mendatangi Duko. Duko menganggap itu adalah ayahnya dan tak berselang lama, kupu-kupu tersebut terbang meninggalkan Duko. Dan dengan membawa alamat yang ia temukan di jaket milik kakeknya, Duko mulai mencari keberadaan ibunya. Setelah menemukan perjalanan cukup jauh, akhirnya sampai juga Duko di alamat yang ia cari. Tapi sayang, ibunya telah pindah dari rumah itu sebulan yang lalu. Dan akhirnya dengan wajah kecewa, Duko meninggalkan rumah tersebut. Di rumah sakit, kakek Kim baiknya sekali melihat video kedua cucunya bersama orang tua asunya. Ia yakin kalau cucunya bisa baiknya bersama kedua orang tua asunya dan mendapatkan apa yang selama ini tak bisa ia berikan. Kakek Kim berpikir untuk memberikan hak asus sepenuhnya kepada mereka dan meminta mereka untuk segera mengambil cucunya karena ia tak ingin kedua cucunya itu menyaksikan upacara pemakamannya. Mereka sudah cukup terpukul atas apa yang terjadi dengan ayahnya dan kakek Kim tak ingin kedua cucunya terpukul lagi dengan kematiannya. Sementara itu, Duko tak putus harapan untuk mencari ibunya. Berbekal foto ibunya yang ia bawa, ia mulai menanyakan dan menunjukkan foto tersebut kepada orang-orang di jalan. Tapi, tak ada satupun yang mengenal ibunya. Ketika ia hendak kehilangan harapan dan semangat, tiba-tiba ia ingat pesan kakeknya, jika ada masalah, jangan disimpan di dalam hati. Keluarkan dan bicaralah sekeras-kerasnya agar orang-orang tahu apa yang kau rasakan. Dan benar saja, Duko kemudian berteriak menyebutkan namanya dan nama ibunya yang ia cari. Dengan berura-ura mata, ia berkata kalau ia sangat menyayangi dan membutuhkan ibunya. Spontan saja, teriakan Duko memancing orang-orang tersebut untuk datang dan merasa kasihan kepadanya. Di tempat yang berbeda, kupu-kupu yang dipercaya merupakan ayahnya Duko akhirnya sampai juga di tempat kerja Vanessa. Dan tiba-tiba saja, salah satu teman Vanessa mengatakan kepadanya kalau ada anak kecil yang bernama Duko berteriak di tengah jalan menyebut namanya. Mendengar itu, Vanessa menjadi sedih dan tak percaya dengan apa yang dikatakan temannya. Dan sepulang dari rumah sakit, kakek Kim mengajak kedua cucunya untuk membeli apapun yang mereka inginkan. Pakaian dan sepatu baru, mainan mahal, dan makanan yang enak. Tapi ketika mereka sedang menikmati makanan enak, tiba-tiba kakek Kim batuk dan mengeluarkan darah. Ia berusaha memberikan pengertian kepada Duko agar bersedia ikut dan tinggal selamanya bersama orang tua asunya yang sangat menyayangi mereka. Tapi Duko menolak dan marah, lalu ia pun pergi meninggalkan kakeknya. Dan keesokan harinya, tibalah saatnya di mana kakek Kim harus merelakan kedua cucunya dibawa oleh orang tua asunya. Duko yang tak paham apa-apa sangat bahagia dengan baju barunya. Tapi Duko yang tak setuju dengan keputusan kakeknya masih marah dan tak mau pergi. Ia khawatir dengan kakeknya jika mereka pergi, siapa yang akan merawatnya dan memohon kepada kakeknya untuk mengizinkan mereka untuk tetap bersamanya. Ia berjanji tak akan menyusahkan kakeknya lagi. Akan tetapi, setelah kakeknya membujuknya akhirnya dengan berat hati, ia pun memenuhi keinginan kakek yang sangat disayanginya. Mereka hanya bisa menangis meninggalkan kakek Kim. Sepeninggal cucu-cucunya, kakek Kim pun tak kuasa menahan air matanya dan merasa kesepian. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia harus berkorban demi kebahagiaan cucunya. Tak berselang lama, tiba-tiba anjingnya menggonggong dengan begitu kerasnya dan tak mau berhenti. Kakek Kim segera keluar untuk memeriksa apa yang terjadi dengan anjingnya. Dan betapa terkejutnya kakek Kim, ternyata yang datang adalah Vanessa. Dengan membawa buku tabungan, Vanessa meminta maaf kepada kakek Kim karena belum bisa memenuhi janjinya untuk mengembalikan semua uang yang telah ia bawa. Meskipun, ia telah bekerja dengan begitu kerasnya. Tapi ia berjanji dan minta waktu lagi untuk mengumpulkan uang tersebut. Tak mau menyianyakan kesempatan itu, kakek Kim segera memeluk menantunya itu dan mengatakan penyesalannya karena telah mengusir Vanessa. Ia ingin memperbaiki hubungan dan meminta Vanessa untuk tetap tinggal dan mengasuh anak-anaknya. Tak berselang lama, Dogo dan Dogi pun berlari pulang kembali ke rumah kakeknya dan hidup bersama ibunya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Dan tak besen-besen aku ingatkan kepada cinema lovers untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih. jaga diri baik-baik and see you!